Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan saya ya seperti biasa pencinta figur atau mainan murah meriah teman-teman Oke kali ini seperti biasa ya mendokumentasikan figur baru yang baru saja saya dapatkan teman-teman hunting berburu ke sana kemari mencari figur yang belum saya dapatkan atau masuk dalam wishlist setelah mendapatkannya akan saya post atau dokumentasikan di sini teman-teman jadi berbagi infolah sama teman-teman tapi jangan lupa teman-teman ya agar saya terus semangat untuk mengkoleksi figur dan mendokumentasikan di sini yuk kita berteman di YouTube dengan cara subscribe Hoxy movie teman-teman teman-teman subscribe subscribe itu gratis anggap aja sedekah kepada saya hahaha Oke teman-teman di depan saya sudah ada satu paket ini saya informasikan ini jauh-jauh dari Makassar teman-teman ya jauh-jauh dari Makassar ini itemnya limited jadi karakter yang ada di sini ini adalah karakter yang diproduksi secara terbatas ya jadi baru ini kedua kalinya jadi kalau teman-teman ngikutin video saya beberapa waktu yang lalu saya sudah memposting mendokumentasikan figur dari Dragon Ball yang limited itu pernah saya pegang dua yaitu Peragus dan Broly teman-teman dan selanjutnya ini ya mungkin saya nggak bisa beli full yang unlimited karena harganya mahal banget teman-teman saya hanya membeli secara satu atau dua karakter yang bisa saya beli dan itu pun juga dengan harga mahal teman-teman karena harganya yang mungkin karena apa namanya figurnya limited teman-teman Oke yuk coba kita buka kita lihatin kayak apa sih figur yang katanya limited itu nah beberapa waktu lalu sempat saya buka dan kualitasnya ternyata ya biasa-biasa aja sebenarnya teman-teman ya Oke sambil lalu kita buka sambil lalu akan saya cerita-cerita sedikit ya yuk kita buka jadi ini perlu teman-teman ketahui jadi embel-embel limited itu mungkin teman-teman jangan terlalu berharap banyak ya jangan terlalu berharap banyak itemnya bakal spesial ya jangan terlalu berharap banyak item atau karakter kualitas bakal spesial enggak teman-teman ini sebenarnya limited dan harganya mahal karena dia diproduksi secara terbatas teman-teman yuk nih kita buka ini sudah ada sudah muncul oke oke yang limited ini adalah HG ya HG limited atau HG premium teman-teman ya yang diproduksi secara terbatas itu mungkin spesialnya kalau dari segi kualitas sama aja teman-teman ya sama aja dengan HG HG yang lain malah mungkin kalau saya lihatin lebih bagus HG yang lain sebenernya HG kayak realfigur Oke ini teman-teman sudah ada atau muncul dua karakter dari sini ya kelihatan ya oke ini teman-teman ini yang limited ya kenal enggak dengan karakter ini ini adalah Lemo ya Lemo dan cilai ya cilai bukan cireng ya cilai Oke yuk coba buka satu persatu di sini juga ada bisnya ya karena yang limited itu disertai dengan bis yang spesial lah tapi ternyata tidak saya pakai karena itu menghabiskan tempat teman-teman karena karakter kemarin Broly sama paragus tidak saya pakai ini bisnya karena bakal menghabiskan tempat ya jadi saya hanya menggunakan figurnya saja jadi untuk yang limited ini teman-teman dia mendapatkan bis berwarna hitam seperti ini ya dan juga bis ini teman-teman yang saya kecil yang biasa ada di HG ya yuk mana yang terlebih dahulu dibuka mungkin dari cilai dulu teman-teman ya cilai Oke yuk dari cilai jadi ini teman-teman se-sebenernya ada satu set yang berisi empat yang seraganya lumayan mahal teman-teman ya jadi saya nggak mampu untuk membeli satu set ya jadi saya mampunya ini ada seorang kolektor dari Makassar Bermanfaat dari Makassar yang menjual itemnya secara ecer jadi kesempatan saya untuk memiliki yaitu itu pingin tahu rasanya memegang item limited ya dan ternyata ternyata dan ternyata setelah saya memiliki item limited tersebut ternyata biasa-biasa aja teman-teman ya jadi mungkin sebelumnya saya berbayangkan itu berbayangkan membayangkan itu limited itu bakal spesial minimal mungkin bisa melebihi dari HG plus atau HG digital plus ya mungkin bisa melebihi dari itu itu yang saya pikirkan sebelumnya ternyata ternyata tidak seperti itu teman-teman jadi itu kualitasnya itu ya biasa-biasa aja kelebihan dari limited itu karakter yang dimunculkan itu memang limit jadi karakter yang dimunculkan tuh hanya di produksi terbatas yang hanya ada di limited seperti ini teman-teman ini tidak diperjual bebaskan kalau dibilang ya tidak umum ini diproduksi secara limit dan hanya ada di seri Super Broly ya the movie teman-teman Oke yuk kembali ke figur yang baru saja saya dapat teman-teman ini adalah figur karakter dari Cila ya teman-teman eh pasukannya si Vresa ini cuman dia berbelot teman-teman waktu dia berteman dengan si Broly ya waktu dia merasa iba dengan Broly dengan kondisinya Broly jadi ini adalah pengkhianat dari Vresa teman-teman kalau dibilang ini eh apa ya kalau dibilang ya eh membelot dari si Vresa dan melarikan diri untuk menyelamatkan si Broly teman-teman Oke yuk kembali ke si Cilai nih Cilai ya untuk karakter Cilai detailnya oke lah ya eh untuk produksi dari ininya mungkin tidak terlalu wah ya biasa-biasa aja dengan harga atau bantrol mahal item ini mungkin bisa dibilang eh kurang begitu sesuai dengan harganya tapi kalau dengan limitednya Oke masuklah ya karena dia limit dan tidak umum dimiliki oleh penikmat karakter dari Dragon Ball untuk figurnya Oke dengan harga segitu masih masuk akal teman-teman tapi untuk dari segi kualitas ini jauh banget dari kesan spesial ya Oke ini Cilai ya Cilai ini karakter Cilai ini dia memiliki kulit berwarna hijau ya kulit berwarna hijau dengan pakaian berwarna ungu dengan dilengkapi dengan sekuternya teman-teman rambut berwarna putih dilengkapi tas di bagian samping ini detail bagian kepala ya detail bagian kepala seperti ini bagian depan sampai ke bawahnya teman-teman ya jadi dia kulit berwarna hijau nih teman-teman untuk sepatu bagian belakang untuk tingginya yuk kita ukur tingginya dari karakter Cilai ini teman-teman untuk tingginya ini ini sekitar 7 cm teman-teman ya 7,5 ya bikin aja mungkin 7,5 nih teman-teman 7,5 ya 7,5 cm dilengkapi dengan base karena ini produksi baru jadi marking tidak ada di tubuh jadi ini perlu saya informasinya ke teman-teman untuk yang HG limited ini marking sama sekali tidak ada teman-teman baik di tubuh ya baik di tubuh tidak ada marking bahkan di base nya pun ini tidak ada marking teman-teman nah ini mungkin yang sedikit saya itu tidak ada yang spesial ya tidak ada yang spesial dari sini teman-teman ya waktu saya megang pertama kali ini broli sama si paragus yuk kita masukkan ke base kita pasang base nya teman-teman ya oke oke dia terpasang dengan base seperti ini ini dipasang dengan base nya seperti ini teman-teman dan juga dilengkapi dengan base berwarna hitam bahkan base nya pun di bagian bawah tidak ada marking teman-teman ya jadi kalau yang limited ini dilengkapi dengan base berwarna hitam ya dan juga dan base yang warna bening ini dilengkapi dengan lubang seperti ini teman-teman yang nantinya bisa dicolokin dicolokin disini ya di seperti teman-teman nah seperti ini teman-teman jadi dia nanti untuk untuk pos dan juga dipajang di lemari lemari kaca seperti ini teman-teman cuman saya tidak menggunakan ini karena akan memakan banyak tempat nih teman-teman jadi dia akan dipus seperti ini oke ini untuk si cilai teman-teman ya pos dari si cilai jadi untuk karakternya sorry untuk kualitas figurnya biasa-biasa teman-teman ya tapi dari segi limit mungkin wajib dimiliki oleh kolektor Dragon Ball HG jadi mungkin teman-teman pertanyaannya kayak apa sih kualitas dari si limited itu apakah sebagus dari digital grid atau HG plus atau bagaimana ya ternyata tidak seperti itu teman-teman dia spesialnya hanya diproduksi khusus saja ya tidak ada yang spesial dari figurnya hanya diproduksi khusus saja teman-teman oke figur cilai sudah dilihat dari dekat dan sudah dibuka oleh teman-teman ya dibuka oleh saya dan dilihat semua teman-teman dilanjutkan dengan figur yang kedua ya figur kedua lanjut ke lemo teman-teman yuk kita buka lemo oke ini figur lemo tapi teman-teman jangan lupa ya ingetkan lagi yuk kita berteman di YouTube jangan lupa tekan tombol subscribe subscribe ya itu gratis teman-teman tidak bayar yuk bantu hahaha oke ini figur lemo teman-teman ya ini figur lemo untuk karakternya ini serupa ya untuk kualitasnya serupa seperti si cilai tadi teman-teman jadi ini sahabat dari si cilai ya lemo sama dia adalah anggota atau pasukannya dari fresa teman-teman cuman dia berbelot mengkhianati si fresa dan mengikuti si cilai untuk menyelamatkan broli teman-teman oke ini si lemo untuk karakter tampilan dari figurnya eh lumayan mulus ya daripada si cilai tadi teman-teman ya jadi untuk untuk figur dari si lemo ini lumayan mulus ya kalau yang tadi punya nya si cilai itu saya lihatin ada beberapa mungkin yang tidak terlalu mulus ya yang ini lumayan mulus Oke ini karakter dari lemo ya tampilannya dari bagian muka teman-teman bisa dilihat di sini ya dilengkapi dengan scooter dan senjatanya ya detail senjatanya juga bagus teman-teman ya detail senjatanya ini bagus topi warna coklat sesuai dengan di filmnya itu ya bagian depan dari figurnya seperti ini kulit berwarna coklat ya celana berwarna hijau tua sepatu serupa seperti cilai tadi bagian belakang jadi karakternya memang kecil jadi kurus kecil teman-teman jadi untuk gambaran dari si eh apa namanya cilai dan lemo itu memang kurus begini ya memang kecil jadi untuk proporsionalnya memang sudah sesuai ya memang sudah sesuai jadi dua karakter ini muncul di film Super Broly teman-teman ya Super Broly the movie ya jadi bukan muncul di seri ini teman-teman dan diproduksi secara terbatas di HG limited ya ini teman-teman mungkin untuk mendapatkan item ini secara ECR itu mungkin agak susah teman-teman ya jadi mungkin bisa dibilang sekarang ini sudah rare rare karena dia tidak dijual secara ECR mungkin kalau teman-teman pingin figur ini jadi bisa diwajibkan untuk membeli satu set yang berisi empat teman-teman ya empat item ini nanti dan harganya lumayan mahal di atas satu juta teman-teman nah untuk mendapatkan karakter ini semisal teman tuh pingin ya teman-temannya pingin banget dengan karakter ini tinggal untung-untungan saja siapa tahu mungkin ada kolektor yang mau menjual secara ECR teman-teman itu pun yang saya lihat terakhir kali untuk item-item limited yang dijual ECR itu biasanya dibanderol harga sekitar 400.000 teman-temannya 400.000 per karakter dan untuk untuk dari segi dari segi kualitas ini jauh sangat jauh-jauh dari HG biasa jauhnya itu bukan lebih baik bukan ya jadi standar lah kalau dibilang untuk yang HG limited ini untuk kualitas figurnya ini standart ya lebih bagus malah lebih bagus HG yang biasa ya ini tampilan dari si karakter Lemo di HG limited teman-teman yuk kita masukkan ke bisnya ini sudah masuk ke dalam bis teman-teman sama seperti si jilai tadi jadi nanti dia bisa dimasukkan ke dalam bisnya seperti ini dan dia bisa berdiri seperti ini teman-teman nah ya ini adalah dua karakter limited ya yang ada di film Super Broly teman-teman ya dua karakter limited yang tidak akan mudah untuk teman-teman dapatkan kecuali teman-teman harus merogoh kantong yang cukup dalam karena harganya lumayan mahal ya hahaha saya tertarik ini karena saya ingin punya saja kebetulan saja ya beruntungnya saya menemukan kolektor yang menjual ini teman-teman oke ini dua figur yang baru saja saya bongkar saya tunjukkan ke teman-teman figur baru yang baru saja saya miliki teman-teman ini dan jauh-jauh datang dari Makassar baru nyampe tanggal 4 kemarin ya kayaknya ini iya tanggal 4 yang baru sempet saya buka sekarang teman-teman seperti yang teman-teman ketahui di video sebelumnya saya menunjukkan paket yang banyak jadi mungkin saya nggak bisa cepat untuk membuka paket teman-teman bergiliran ya oke dua figur ini sudah saya buka sudah saya bongkar sudah saya tunjukkan kepada teman-teman ya begitu saja dokumentasinya terimakasih banyak sudah menonton ya terimakasih banyak sudah menonton videonya semoga video dokumentasi ini bisa sedikit memberikan informasi ke teman-teman Oh sorry 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 lupa tadi ya tinggi dari si lemo lupa nggak diukur dari teman-teman ya tinggi dari si lemo ini sama seperti sorry saya lepas yakin ya lepas dulu tinggi dari si lemo untuk karakternya ini 7 teman-teman ya tadi untuk yang si itu 7 setengah ya ya 7 setengah jadi lemo ini untuk ukuran tingginya lebih kecil dari pada si cilai ini lemo tingginya sekitar 7 7 pun dah enggak nyampe teman-teman ya anggap aja kita buatkan ke 7 teman-teman ya untuk detailnya ya sorry saya ulang lagi teman-teman ya oke untuk detailnya skuter nya bagus ya serupa seperti haki-haki yang yang biasa ya detailnya seperti teman-teman ya oke begitu saja videonya semoga saja videonya bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin ini bertanya-tanya kayak apa sih kualitas dari HG limited itu dan kualitasnya ya seperti ini teman-teman jadi secara garis besar untuk kualitasnya biasa-biasa aja tidak ada yang spesial ya tidak ada yang spesial dari figurnya standar lah malah lebih bagus HG yang biasa teman-teman cuman dua item ini yang limited itu yang spesial hanya di produksi terbatas itu aja jadi karakter yang muncul di HG limited itu hanya di produksi terbatas itu saja yang spesial oke teman-teman begitu saja videonya terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa di subscribe ya jangan lupa di subscribe bantu saya ya berteman di YouTube yuk sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati